Halo Halo disini Oke di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Guardian fish Guardian fish itu adalah suatu ikan penjaga disini penjaga ya tapi kalau saya bilangnya disini Guardian fish itu sebenarnya kayak semacam ikan legendaris gitu ya ikan langka yang ada di game ini gitu Guardian fish ini bisa ditangkap di kondisi dan tempat-tempat tertentu kondisinya itu bisa jadi ada kondisi yang harus dipenuhi ya seperti mungkin resep ada yang resep atau tersedianya di jam berapa dia tersedianya di musim apa dan lokasinya di tempat apa ya gitu nah Guardian fish ini bisa ditangkap dengan punching mythic ore sebenarnya sepertinya ya sebelum saya sudah coba sih tapi agak susah katanya bisa didapatkan dengan blast tool blast tool ya bukan curse tool tapi itu saya sudah coba tapi agak susah mendapatkannya karena saya juga sampai sekarang belum pernah dapat dengan blast tool ya si ikan Guardian fish ini jadi saya sarankan untuk mencari Guardian fish seluruh Guardian fish itu menggunakan mythic ore fishing rod mythic ya yang warna hijau dan di stacknya di stack level 7 yang di stack 7 ya jangan di stack 6 nya seperti itu nah di si Guardian fish ini yang tersedia di musim winter ya karena ini videonya masih winter di winter itu Guardian fish bisa dicari sebanyak tiga ikan ya tiga jenis nah saya jelasin sedikit yang pertama itu yang paling gampang ya dari mulai pagi hari sampai malam hari jamnya yang saya yang saya sampaikan yang pertama adalah squid squid ini tersedia dari jam 9 sampai jam 12 dengan kondisi itu di winter dan di spring sebenarnya dan kondisi eh kondisi dan letaknya letaknya tempatnya di beach ya dari jam 9 am sampai jam 12 am saja nah kalian untuk tipsnya mendapatkan si squid ini pergilah ke pantai jam 9 pas ya dan sampai jam 12 pokoknya jangan lewat sampai jam 12 am jam 9 pas jangan lupa gunakan save and loadnya karena waktunya sangat sempit dari jam 9 sampai jam 12 itu kalian mungkin hanya sekitar 6 sampai 7 kali pancing dan kalau tidak dapat ya kalian harus meneruskan besoknya kalau tidak menggunakan fitur save and load jadi pastikan untuk kalian menggunakan fitur save and loadnya oke nah di ikan yang kedua itu di winter ada apa ya hot spring catfish nah hot spring catfish ini tidak ada kondisinya kecuali dia hanya tersedia di winter nah si hot spring catfish ini seperti namanya dia tersedia hanya di lokasinya ya hanya di hot spring ya hot spring itu tempat kita mandi air panas berarti selama ini kita mandi air panas di winter kita mandinya itu dengan si hot spring catfish gitu ya kita berendam sama hot spring catfish nya seperti itu tetap kita juga hanya bisa mendapatkan si hot spring catfish ini dengan cara menggunakan pancing mythic ore tidak boleh pancing yang lain karena saya sudah coba pancing blastfish seperti yang saya bilang sebelumnya tidak dapat ya tapi mungkin kalau ada yang dapat mungkin bisa itu bisa dimakan beruntung ya meskipun mungkin bisa tapi saya tidak mau coba coba karena yang lebih pastinya itu menggunakan mythic ore fishing rod gitu untuk hot spring catfish nantinya kalian harus butuh kesabaran juga bukan cuma di hot spring catfish sih di semua jenis ikan legendaris kalian harus bersabar khususnya hot spring catfish jika kalian mungkin mancing di hot spring catfish nya itu di tempat hot spring nya mendapat get apa ya lari terus ikan ya apa pesan ini message itu got away itu wajar yang penting kalian mancingnya di winter ya itu wajar karena memang di hot spring catfish itu hanya eh di hot spring ya hanya satu jenis ikan yaitu hot spring catfish tidak ada ikan yang lain jadi wajar saja kalau kalian memancing disitu menggunakan mythic ore tapi message nya ikannya kabur terus ya memang karena memang hanya satu ikan karena jika kalian mendapatkannya ya kalian tidak akan bisa memancing lagi disitu bisa tapi memang tidak akan dapat lagi karena memang ikannya hanya ada satu disitu buat guardian fish ini kalau kalian sudah mendapatkannya kalian tidak akan dapat lagi karena memang guardian fish ini hanya satu kali dipancingnya oke seperti itu nah hots eh cat eh guardian fish ini juga yang sebuah jenisnya ya kalau kalian mendapatkannya kalian hanya bisa mendapatkannya dengan eh satu kali seperti yang saya bilang tadi dan modelnya itu seperti ikan besar ya ikan besar lainnya gitu ikan besar itu seperti yang ini yang saya dapat di layar yang dua hanya dua ikan yang besar seperti itu dan kalau kalian dapatkan dapatkan yang itu kalian tidak lain seperti ini modelnya seperti ikan besar yang seperti itu dan tidak bisa kalian simpan ya tidak bisa kalian simpan karena memang seperti itu mekanismenya setelah kalian dapat ikan besarnya itu tulisannya ada misalnya hot spring catfish kalian melepaskannya lagi ke tempat itu dan sudah kalian dapat di fishing lognya ya di fishing log kalian hanya menyimpan lognya saja bukan ikannya itu lognya nanti akan ada di bookshelf ya nanti saya perlihatkan terus ikan selanjutnya yang ada di winter ini yaitu anglerfish nah anglerfish ini tersedia dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi dimana kalian harusnya menurut saya saran saya kalian hanya harus memancing ikan ini dari jam 10 sampai jam 5 pagi saja seperti itu karena nanggung ya dari jam 10 sampai jam 8 karena kalian jam 6 itu akan tertidur ya jadi ini kondisinya dia hanya akan tersedia di spring dan winter lokasinya di pantai ya di pantai dari jam 10 sampai jam 8 pagi kalian harus pakai mythic ore juga pancing mythic ore juga seperti biasa ya dan ini memang agak susah juga mendapatkannya karena kalian juga harus memancing malam-malam energi kalian cepat berkurang apalagi mungkin sedang hujan dan ya seperti itu jadi harus tetap menggunakan fitur save and loadnya seperti itu nah disini guardian fish nya itu sebenarnya ada 1 2 3 4 5 6 7 7 ya 7 ada guardian fish nya ada 7 tapi dengan berbagai kondisi tadi itu ada yang saya jelasannya sudah 3 ada squid hot spring catfish dan anglerfish ya nah saya akan melanjutkannya lagi dengan huchen huchen ini nama ikan yang ada di spring summer dan fall ya tidak ada di winter lokasinya itu di downstream downstream mungkin nanti saya akan tampilkan gambarnya selanjutnya saya berbicara kondisi yang terpenuhi harus bisa mendapatkan resep sashimi grilled fish dan sushi jadi kalau kalian mendapatkan 3 itu tidak usah mengharapkan kalian bisa mendapatkannya di spring summer dan fall karena kondisinya harus terpenuhi dulu seperti itu meskipun kalian sudah memancing di downstream nih seberapa lamanya tapi kalau kalian belum dapat sashimi grilled fish dan sushi resepnya kalian belum bisa dapat huchen seperti itu selanjutnya ada carp nah carp ini tersedia di spring summer dan fall kalau tempat itu ada li-lag ya di lag-lag itu lag berarti lag kapa di tempatnya sikapa kondisinya adalah kalian harus menjual sekitar 200 ikan kalau tidak salah ya ini masih tapi kalau misalnya salah tolong kondisi eh kondisi tolong komentar di bawah kondisinya seperti apa ya tapi kalau tidak salah itu dia harus menjual 200 ikan 200 model bukan 200 model ya 200 ikan 200 banyaknya ya kuantitinya kuantiti kualiti ya kuantitinya gitu jadi kalau kalian belum belum sampai 200 jualan 200 ikan kalian tidak akan dapat carp ini di lag gitu ya oke ikan selanjutnya itu ada koelacan oh tunggu sebelumnya sebelum saya lanjut saya ingin memperlihatkan kalian squid yang saya dapatkan ya ini dia detik-detik saya mendapatkan squid eh squid squid ya squid di pantai saya mendapatnya sekitar pokoknya dari jam 11 sampai jam 12an meskipun sebenarnya bisa juga kalian langsung dapat meskipun itu tergantung keberuntungan kalian ini saya sudah save and load beberapa kali sampai berpuluh-puluh kali atau belasan kali lah saya mengulang save and loadnya akhirnya dapat juga nah ini tampilannya seperti ini tampilannya ikan besar tapi namanya di bawah fish up squid ya langsungnya kita mendapatkan squid dan akan ada notifikasi kalian mendapatkan wargan fish dan itu ikannya itu squidnya dibuang lagi ke laut karena memang seperti itu mekanismenya oke jadi jangan berharap kalian mendapatkan squidnya gitu tidak kalian tidak akan dapat kalian hanya mendapatkan lognya ya ini saya langsung pergi ke hot spring catfish ya ke hot springnya untuk mendapatkan hot spring catfish jadi kalian itu urutannya kalau mau mendapatkan yang di winter ya itu kalian memancing dulu si squid di pantai jam 9 sampai jam 12 setelah itu kalian dapat kalian langsung ke hot spring ini untuk mendapatkan hot spring catfish jangan lupa sampai jangan sampai lupa save and loadnya setelah kalian mendapatkan itu ya setelah kalau mendapatkan si hot spring catfish kalian langsung ke pantai lagi jam 10 malam untuk mendapatkan si angler fish sampai pagi gitu tapi pokoknya intinya yang paling penting sebenarnya jangan lupa pakai save and load ya dan jangan lupa make sure kalian pastikan kalian memakai si mythic or fishing rod oke saya lanjut lagi disini ada ikan selanjutnya ikan guardian fish selanjutnya ada koelacan koelacan ya koelacan ini dia tersedia di semua musim tapi tempatnya di underground lake lah ya itu lantai level 9 di lake nya kap eh di lake iya ya di mine nya si kapa yang di tengah-tengah danau itu jadi kalau kalian mau menangkapnya spring atau summer atau fall kalian harus menggunakan si batu perpindahan itu ya apa sih namanya teleportation stone eh di spring mine iya seharusnya sih di gua di kapa ya tapi kalau salah mungkin nanti saya koreksi di videonya itu dia kondisinya kondisinya ya kondisinya kita harus menangkap 5 guardian fish dulu sebelumnya baru bisa menangkap si koelacan jadi kalau kalian mungkin di winter ingin berpikir langsung menangkap si koelacan ini tidak akan bisa karena kalian mungkin belum mendapatkan 5 guardian fish yang sebelumnya entah apapun itu ya pokoknya kalian harus mendapat 5 guardian fish dulu baru bisa mendapatkan si koelacan ini nah ikan yang terakhir nih namanya Arapaima gigas saya kalau mendengar kata gigas ini langsung teringat dengan Doraemon story of season ya karena eh si gigas ini ada juga di sana dan tempatnya itu di anu eh apa ya seperti kolam gitu juga nah ini juga tempatnya di pond ya pond itu kolam tapi bukan kolam rumah kita yang dimaksud tapi pond yang ada di secret forest secret forest itu yang ada tempat baru itu yang yang di tengah-tengah yang in tauin ya in dan keba ya terus yang ada jalan kebawah nah itu namanya secret forest kalian bisa mendapatkannya hanya di musim summer dan kondisi yang harus dipenuhi adalah menangkap 50 jenis ikan 50 jenis ikan ya termasuk guardian fish juga jadi kalau kalian sudah dapat 50 jenis ikan kalian bisa mencari si Arapaima gigas ini seperti itu untuk mengetahui kalian sudah dapat berapa jenis ikan kalian bisa nanti buka di fishing lognya nanti saya perlihatkan oke ini saya akan memperlihatkan kalian bagaimana saya mendapatkan si hot spring catfish nya oke nah sekitar jam segini ya jam 9 kayaknya jam 9 saya mendapatkan si hot spring catfish ini tergantung lagi ya dengan kalian lakinya dapatnya jam berapa ya kalau misalnya kalian laki mungkin di pancingan kalian yang pertama akan dapat jujur ini saya buat videonya sudah dua kali karena si hot spring catfish itu sebelum saya ini ya sebelum saya merekamnya sebenarnya saya sudah dapat dan hanya dua kali save and load sebenarnya tapi ketika saya buatkan videonya saya dengan susah payahnya mendapatkan si hot spring catfish jadi memang tergantung laki ya tergantung keberuntungan ya memang kalian mendapatkannya dan ini saya jam 10 sudah langsung ke pantai untuk mendapatkan si angler fish nya jadi langsung saja mungkin lanjut ke angler fish nya oke nah dengan usaha yang lumayan ya dengan usaha yang lumayan save and loadnya itu saya sekitar jam jam 1 atau jam 2 saya mendapatkan si angler fish nya ini tapi itu memang tidak mudah ya memang tetap harus menggunakan save and load nya jadi disini saya mendapatkan si angler fish ini sepanjang 100 cm ya mungkin akan berbeda-beda juga ukurannya tergantung kalian dapatnya yang seberapa ya tapi intinya ini jenis ikannya cuma satu tapi mungkin berarti ukurannya ini sama juga nah ini kalian saya perlihatkan ke rumah untuk dimana tempat kalian mengetahui fishing log kalian ya entah kalian sudah dapat sebeberapa jenis ikan atau kalian sudah berapa mendapatkan Guardian fish apa saja mungkin kalian tidak sadar ya sudah mendapatkan Guardian fish nya tapi bagaimana cara menceritahunya ya dengan cara ke fishing log nya seperti itu lihat nanti fixing log ini ada di tempat ini ya rak buku ke books terus ke fishing log nah dia paling bawah itu kalian yang paling barunya ya ada di situ oke mungkin disi disampai sini saja dulu videonya lah kalau suka subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum tahu dan komen di bawah untuk ya mungkin sekedar say di hai ke saya atau mungkin mau bertanya sesuatu atau mengkoreksi sesuatu oke doi pamit ciao selamat menikmati selamat menikmati